Saya ingin dengan anak yang ke-28 Saya ingin dengan anak yang ke-28 Loh, Habib kok ngaku jujur ke-28 Ana waktu itu baru bangun tidur Yang bener, Ana 38 Bukan 28 Ana yang ke-38 Bahkan bukan hanya itu Ingin menghilangkan Ingin mencabut, menghilangkan kecintaan Orang-orang yang beriman kepada para haba Nah itu Ana sebut Iblis-Iblis bersorban Jangan marah, jangan ngamuk Diminta ditantang oleh G.H.I. Imadudintes DNA atau ilmiah marah-marah Ngapain Oknum Habib jangan begitu Ngaku Habib jangan begitu Ya gak ada, gak ada darah Rasulullah Yang ngamuk-ngamuk diminta benaran Kalau memang merasa Oknum Habib Buktikan secara ilmiah, jangan kayak banci ngamuk-ngamuk di podcast Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys Akhirnya Habib Bahar pun menerima tantangan Untuk melakukan tes DNA Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Zuryah atau cucu baginda Nabi Muhammad SAW Seperti yang kita tahu guys Sebelumnya beredar video Kiai Haji Imanuddin Isman Al-Bantani Yang meragukan terkait keberadaan Cucu Nabi Muhammad SAW Khususnya yang ada di Indonesia Menurut beliau Terkait adanya Cucu Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini guys Belum terbukti secara ilmiah Dan untuk membuktikan hal itu Maka Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani pun Memberikan tantangan Yaitu dengan cara tes DNA Agar nanti tidak menjadi ragu lagi Bahwa cucu baginda Nabi Muhammad SAW itu Benar-benar ada khususnya di Indonesia Pembuktian tes DNA ini guys Bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan Karena menurut beliau Tes DNA ini Juga pernah dilakukan oleh Cucu-cucu Nabi Muhammad SAW Khususnya yang ada di Syria Dan setelah dilakukan tes DNA Ternyata benar dan terbukti Bahwa mereka adalah Cucu Nabi Muhammad SAW Nah atas dasar itulah Guys Kemudian Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani ini Menantang kepada mereka Yang mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Untuk melakukan hal yang sama Seperti di Syria Yaitu melakukan tes DNA Agar terbukti kebenarannya Dan akhirnya guys Terkait tantangan ini Seperti yang sudah saya bilang di awal Bahwa Habib Bahar pun Kemudian buka suara Dan menerima tantangan tes DNA tersebut Hanya saja memang Ada beberapa syarat yang kemudian Diajukan oleh Habib Bahar bin Semit Sebelum dia melakukan tes DNA Dan saya pikir Syarat yang diajukan oleh Habib Bahar ini Sangat mustahil untuk dilakukan Syarat yang pertama adalah Habib Bahar meminta Kepada mereka untuk menggali kubur Nabi Muhammad terlebih dahulu Untuk mengambil sampel darahnya Nabi Tentu saja menurut saya hal ini sangat mustahil ya guys Untuk dilakukan Dan bahkan Seharusnya Hal ini Tidak sepatutnya Diucapkan oleh Habib Bahar bin Semit Masa iya Hanya gara-gara ingin mempertahankan Gelar kehabibannya Lantas dia harus rela Meminta Untuk menggali kubur baginda Nabi Muhammad SAW Dan bukankah ini sudah termasuk Merendahkan Kemuliaan Daripada makam Rasulullah Kemudian syarat yang kedua guys Habib Bahar meminta kepada orang-orang yang menantangnya tersebut Untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu Untuk membuktikan Apakah mereka ini Anak dari hasil Zina Apa bukan Saya juga kurang tahu guys Apakah tes DNA ini juga Bisa membuktikan Apakah seseorang itu Bisa diketahui Anak dari hasil Zina Apa bukan Seperti yang Habib Bahar sampaikan Tapi yang jelas Kedua syarat itulah Yang diajukan oleh Habib Bahar sebelum Dia melakukan tes DNA Atas dirinya Untuk membuktikan Bahwa dia benar-benar Cucu Daripada Baginda Nabi Muhammad SAW Dan saya sebenarnya Yakin Seyakin-yakin ya guys Bahwa Wacana tes DNA ini Tidak akan Pernah terjadi Mengingat Syarat yang Diajukan oleh Habib Bahar Adalah hal yang Mustahil Untuk dilakukan Bayangkan saja Bagaimana Jadinya Kalau sampai ada Orang Yang berani Menggali Kubur Nabi Muhammad SAW Dan seandainya pun Ada yang berani Maka saya dapat Pastikan Dia akan Berurusan Dengan umat muslim Di seluruh dunia Apalagi hal itu Dilakukan Hanya semata-mata Untuk membuktikan Bahwa Bahar bin Semid Itu Adalah Habib Ya guys Itulah jawaban Habib Bahar bin Semid Terkait tantangan Tes DNA Atas dirinya Lalu Bagaimana menurut Kalian guys Tulis di kolom komentar Tes DNA Anda sudah bilang Kalau mau tes DNA Dua Syaratnya Satu Bisakah Inti orang Yang Ngajak tes DNA ini Menggali kubur Rasulullah Ambil darah beliau Nanti cocokkan Sama kita orang Atau darah Sinau Baudillah Yang tidak dikatakan putus Darahnya Atau rambutnya Atau apa Ya Sama-sama kita Ke laboratorium Rumah sakit Anda sudah cek Rumah sakit Mangun cipta Mangun kusumo Biayanya Anda yang bayar Biayanya Anda yang bayar Itu syarat pertama Syarat kedua Tes DNA dulu Yang ngajak tes DNA ini Tes DNA dulu Apakah termasuk Anak zina Atau bukan Sebagaimana Hadis tadi Yang dikatakan Rasulullah Sebab yang mengingkari Keturunan Rasulullah Salah satu dari tiga Munafik Anak zina Atau anak yang Disetubuhi Dalam keadaan Ibunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak apa-apa Kalau mau tes DNA Tapi ada syaratnya Tes DNA Ada syarat Kan kalau tes DNA itu Apa namanya Harus Diambil sampel kita Air liur Atau darah Atau rambut Itu kan Boleh Kita tes DNA Anak bulan Mau tes DNA Tapi ya Dengan beberapa syarat Syarat pertama Apakah bisa Mereka yang meminta itu Menggali kubur Rasulullah Untuk mengambil Darah Rasulullah Terus Syarat yang Selanjutnya Sebelum tes DNA Gita orang Para habaib Tes dulu DNA Mereka Sebagaimana Sabda Rasul Kenapa? Karena Kita orang pengen tahu Kata Rasulullah Dalam satu hadis Man lam ya'rif Man lam ya'rif Man lam ya'rif Haga itrati Wal ansar Fahuwa Ihda min salaf Imam munafik Kata Rasulullah Orang yang tidak tahu Tentang hak Kemuliaan Keutamaan Keluarga ku Anak cucu ku Dan tidak tahu Kemuliaan Serta Hak Hak Maksudnya kemuliaan Keistimewaan Keagungan Daripada sahabat-sahabat Ansar Dan sahabat-sahabatku Jadi Intinya Tidak mengakui Tidak tahu Tentang Tidak tahu Berarti kan dia harusnya tahu Nah tapi ini dia gak mau tahu Gak mau tahu Tentang keistimewaan Kemuliaan Keagungan Beliau-beliau Para anak cucu Rasulullah Dan Para sahabat Maka Ini orang yang Tadi ini Yang mengingkari Yang tidak tahu Yang mengingkari Yang tidak tahu Keturunan Rasulullah Dan para sahabat Tidak tahu Keutamaannya Mengingkari Keutamaannya Tidak tahu aja Udah seperti ini Apalagi mengingkari Kan begitu Maka dia termasuk Satu dari Tiga golongan Imam Munafik Ya Dia itu orang Munafik Atau Dia itu anak Hasil zinah Atau Dia itu Ya'animin Ghairi Tuhuri Atau dia anak Yang Orang tuanya dulu Ayahnya Bersetubur dengan ibunya Ibunya dalam keadaan Head Jadi gampang Kalau ada orang Benci sama anak Cucu Rasulullah Benci sama sahabat Ya antara tiga ini Kalau gak Munafik Anak hasil zinah Kemudian Anak head Nah Tes DNA Anak zinah Bukan